Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC channel untuk video kali ini saya akan share tentang cara mengatasi firmware bejat STP CTE B860H jadi sedikit saya jelaskan tentang firmware ini di STP CTE B860H teman-teman bisa langsung cek dan nyalakan STP nya kemudian masuk di bagian tentang dan disini akan terlihat versi dari software firmware tersebut yaitu 1210 2019 dan inilah yang dinamakan dengan firmware bejat STP CTE B860H dengan versi software seperti ini STP tidak akan terdeteksi di laptop maupun di PC saat dihubungkan dengan kabel mail-to-mailnya jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut yang pertama kita lakukan adalah kita reset datanya terlebih dahulu dengan cara kita masuk di bagian factory data reset dan apabila diminta password kita masukkan kode defaultnya saja yaitu 6321 kemudian kita tekan confirm kita kita tunggu reset datanya sampai 100% dan biarkan STP nya restart sendiri setelah STP menyala kemudian kita matikan saja STP nya dan kita ke tahap selanjutnya yaitu flash STP langsung saja kita hubungkan STP nya dengan laptop atau PC dengan menggunakan kabel mail-to-mail nah disinilah permasalahannya teman-teman port 2 di USB STP CTE B860H yang kita hubungkan dengan kabel mail-to-mail tadi tidak terdeteksi di aplikasi UBT di laptop seperti yang saya jelaskan di awal tadi STP dengan firmware bejat tidak akan terdeteksi di laptop atau PC sehingga kita tidak bisa flash STP tersebut sampai ke tahap ini STP tidak bisa dihubungkan dengan laptop atau PC mari teman-teman kita ikuti tahap berikutnya yaitu kita akan shot pin R87 yang ada di motorboard STP CTE B860H dengan cara kita akan membuka casing STP nya dengan cara membuka kedua bautnya dengan obeng kemudian kita gunakan bekas kartu perdana yang tidak terpakai untuk mencongkel atau mencungkit dari casing dari casingnya dan supaya body casing dari STP tidak lecet ya teman-teman band 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 part 2 unit dan memleci 14 jam tengahogenkungan untuk menonton lukup sambil bertang campur seperti b weapons Setelah casing dari STP nya sudah terbuka Kemudian kita ke tahap selanjutnya lagi Yaitu kita akan buatkan bootloader dengan SD card Disini saya akan menggunakan SD card kelas 10 16GB Dan untuk menghubungkannya dengan laptop atau PC Saya menggunakan card reader Dan pastikan ya teman-teman untuk data di SD card tidak ada Karena nantinya SD card akan kita format dengan pada saat pembuatan bootloader Setelah SD card terdeteksi di laptop Kemudian kita buka aplikasi bootcard marker Dan kita pilih drive F Jangan sampai salah ya teman-teman untuk pemilihan drive nya Karena nanti akan terformat seperti yang saya jelaskan di awal tadi Kemudian kita checklist di bagian to partition and format Lalu kita pilih klik open Dan kita pilih you put bin Kemudian kita klik make Setelah proses format SD card selesai Kemudian kita copy ke 3 file yang ada di folder Unlock USB ke SD card Dan setelah semua sudah tercopy Kemudian kita cabut card reader nya Dan kemudian kita lepas SD card nya Lalu kita tancapkan di slot SD card yang ada di STP Setelah pembuatan bootloader selesai Kita akan slot pin R87 yang ada di motorboard STP Jadi bagi teman-teman yang belum tahu posisi dari R87 di motorboard STP Teman-teman bisa foto terlebih dahulu STP Yang casingnya sudah terbuka tadi Lalu di zoom Dan disinilah teman-teman bisa cari posisi dari R87 Untuk slot pin R87 Caranya teman-teman tekan tombol power Kemudian slot pin Lalu tancapkan USB mail-to-mail ke USB 2 yang ada di STP Nah ini adalah tahapan yang agak rumit ya teman-teman Pada saat slot pin dan tekan tombol power Untuk melepasnya harus bersamaan dengan menancapkan USB mail-to-mail ke USB 2 di STP Dan kalau belum berhasil bisa diulangi lagi ya teman-teman Setelah kita berhasil menghubungkan STP dengan laptop atau PC Kita akan flash STP-nya dengan firmware Pubstone 2.0 Dan untuk firmware ini adalah firmware dari Dr. Kiki Fuad Salim Setelah dijalankan software-nya Kita ikuti tahapan-tahapan yang ada di petunjuknya ya teman-teman Bila driver sudah terinstall Langsung saja kita pilih tahap nomor 5 Yaitu untuk iris datanya Kemudian setelah selesai Kita pilih lagi yang nomor 8 untuk flashnya Dan kita tunggu ekstrak datanya Dan flashnya otomatis akan berjalan Dan kita tunggu sampai 100% Untuk prosesnya sendiri lumayan lama ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Setelah flash selesai Kemudian kita matikan STB-nya Dan kita cabut USB mail-to-mail-nya Kemudian kita ke tahap selanjutnya Yaitu kita hubungkan STB dengan TV ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Warahmatullahi Wabarakatuh